Info fans, welcome back to Time Out. 12109, selangkah lagi satu kemenangan lagi dari Miami Heat. Ini bisa mewujudkan banyak sekali impian dan juga harapan dari para fans NBA. Di mana banyak banget yang ngarep nih kalau Miami Heat bisa masuk ke NBA Finals. Jadi satu kemenangan lagi, Heat akan masuk ke NBA Finals. Dan berita terbesar hari ini jelas adalah rukinya Miami Heat yaitu Tyler Hero tampil fenomenal. Dengan mencetak 37 poin dalam 36 menit dari benchnya Miami Heat. Ini gue yakin fansnya Tyler Hero akan makin banyak aja. Tapi memang anak ini umurnya masih 20 tahun men. Belum even legal untuk minum di Amerika dan juga lahirnya tahun 2000 men. Tapi udah took over in the Eastern Conference final ini luar biasa sekali. Dan bagi yang mengoleksi kartu basket, ini value kartu basketnya Tyler Hero. Sebentar lagi pasti akan meroket harganya. Jadi yang punya rookie kartnya Tyler Hero disimpan baik-baik langsung di laminating kalau perlu ya. Jadi hari ini menurut gue Tyler Hero pasti memecahkan banyak sekali rekor. Tadi kalau gue lihat dia itu menjadi pemain termuda. Yang berhasil mencetak poin, 30 poin at least dari bangku cadangan di NBA Playoff. Dan dia kurang 6 poin saja nih untuk memecahkan rekornya Magic Johnson sebagai pencetak poin terbanyak di NBA Playoff. Yang umurnya masih belum 21 tahun. Jadi luar biasa sekali memang penampilannya Tyler Hero di pertandingan ini. He was the youngest player on the court and he was the best player on the court. Dia berhasil mencetak 37 poin. 14 dari 21 field goalnya. Dan kalian bayangin 37 poin. Dia kalau nggak salah tadi hanya butuh 4 free throw saja untuk melakukan ini. Jadi hari ini Celtics dikerjain dan juga dibantai sama seorang rookie yang masih umur 20 tahun. Tapi Tyler Hero ini nyalinya gede banget. Dia cukup stabil menurut gue permainannya selama di NBA Playoff ini. Tapi memang penampilannya yang hari ini sangat spesial sekali dan sangat bersejarah sekali menurut gue. Dan yang gue suka selain skillsnya jago dan juga nyalinya gede. Tapi ini anak tuh punya kelas menurut gue. Luar biasa sekali setelah pertandingan tadi dia bilang bahwa dia tuh pengen bantu Jimmy Butler untuk close out the series. Karena Jimmy Butler belum pernah masuk ke NBA Finals. So seorang rookie memikirkan veterannya untuk bisa membawa dia masuk ke NBA Finals menurut gue itu adalah sebuah kelas. Just absolute kelas menurut gue. Dan ini memang luar biasa Jimmy Butler adalah panutannya dia. Dan dari first half memang Tyler Hero udah got it going on menurut gue. Dimana dia sudah mencetak 15 poin. Lalu quarter 3 sedikit cold. But quarter keempat dia 17 poin. Luar biasa banget. Tadi gue lihat ada 1 3 point shot. Ini dia. Di depannya Marcus Smart. Menurut gue biasanya mengambil tembakan seperti itu hanyalah superstar. Dan dia melakukan hal tersebut dan itu menurut gue mengingatkan gue sedikit dengan Steph Curry ditambahkan dia. So Tyler Hero adalah seorang legenda in the making pastinya untuk Miami Heat. Selain itu Miami Big 3 juga luar biasa. Jimmy Butler hari ini mencetak 24 poin. Lalu Dragic juga nambahin 22 poin. Tadi juga ada sebuah 3 poin. Nanti kita akan bahas dari Goran Dragic. Lalu ada juga Bam Adebayo yang double-double dengan 20 poin dan 12 rebound. Gue harapkan Bam Adebayo risknya pergelangan tangannya ataupun shouldernya gue gak tau tadi ceritanya apa. Tapi hopefully dia tidak apa-apa dan bisa tampil untuk Miami Heat di game kelima nanti. Miami seperti yang gue bilang tadi 1 kemenangan lagi dari NBA Files. Ini berarti kalau mereka berhasil masuk ke NBA Files. Artinya Andre Igu Dalla berhasil masuk ke NBA Files untuk 6 kali secara beruntun. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa seperti Lebron dulu. Kalau gak salah tadi Lebron tuh dulu 8 kali ya seinget gue. Kalau gue salah kalian tulis aja di komen section di bawah. Ini pertandingan menurut gue. Di bawah pertama banyak sekali tembakan yang tidak masuk. Dua-duanya timnya struggling banget dari 3 poin. Lalu juga Jason Taylor di bawah pertama 0 poin. Dan ini menurut gue juga jadi salah satu faktor kenapa Celtics kalah di pertandingan ini. But yang paling cause the Celtics menurut gue di pertandingan ini adalah Slopiness-nya mereka-mereka bener-bener kayak gak take care of the ball banget. Bayang sekali melakukan turnovers. Tapi ada satu play yang menurut gue harusnya tidak terjadi. Kalau kalian inget tadi ada Goran Dragic 3 poin di sisa 1 menit 38 detik. Selain memang extra pass dari Andre Igu Dalla tuh bagus banget. Dia menemukan Dragic di corner. Tapi itu gak ada sama sekali pemain Celtics di deket itu. Lu udah series on the line in the Eastern Conference Finals. Lu gak boleh sih sampai meltdown defenses seperti itu. Itu bener-bener gak ada jarak. Mungkin 5 meter gak ada pemainnya Celtics sama sekali deket Dragic. Dia jadi dengan sangat tenang di open 3 point shot itu. Dia berhasil memasukkan 3 point. Dan itu menurut gue memperlihatkan seberapa buruknya. Sebenernya gak buruk-buruknya. Tapi menurut gue sih emang defenses Celtics hari ini juga kurang oke. Dimana mereka kena terus dihajar satu main game. Lalu juga kena switches gampang banget. So menurut gue di game berikutnya Celtics harus nyobain kayak mainin Robert Williams. Karena Robert Williams hari ini saat dia ada di lapangan selama 12 menit. Itu dia plus 10 plus minusnya. Dan juga defenses Celtics itu lebih bagus saat ada Robert Williams di lapangan. Mereka gak terlalu kena banyak mismatches. Dan juga gak terlalu dibully defensenya karena ada Robert Williams. So gue expect Brad Stevens akan membuat adjustment dengan memasukkan Robert Williams lebih banyak di game berikutnya. Daripada Daniel Tice. Menurut gue Daniel Tice juga saat melawan zone gak terlalu efektif. Lalu juga Marcus Smart melawan zone gak gitu efektif. Tapi Marcus Smart kita bahasnya nantilah di akhir segmen ini. Tapi yang pasti Miami di bawah kedua itu hanya 2 kali turnovers saja. Sedangkan Boston Celtics gue gak tau di quarter keempat aja udah berdapat turnovers tuh. Beberapa kali menurut gue mereka sudah mendapatkan momentum. Tapi ternyata passingnya malah di steals. Tadi gue inget ada passingnya Daniel Tice. Ada passingnya Jason Tatum. Itu sangat sloppy banget kayak passingnya males gitu. Akhirnya Miami Heat berhasil melakukan steals dan juga mencetak point. Nah hari ini total turnover Celtics adalah 19. Jadi Celtics 19 turnovers sedangkan Miami hanya 8 aja. Itu sangat kontra sekali. Bedanya sangat jauh. Jadi menurut gue kayaknya kurang hati-hati tadi Celtics mencoba untuk melakukan passingnya mereka. Dan sangat disayangkan sekali. Tatum hari ini tetap jadi top scorer dengan 28 poin untuk Miami Heat. Tapi kita inget dia 0 poin in the first half. Lalu baru mencetak. Seinget gue tuh 3 poin pertamanya dia. Dan juga poin pertamanya tuh di pertengahan quarter ketiga. Jadi sedikit telat panas. Kalau menurut gue titem bisa mencetak 2 ataupun 3 field goal aja di first half. Itu Celtics akan memenangkan pertandingan ini. Nah hari ini Jalen Brown menurut gue tampil bagus juga dengan 21 poin. Lalu Kemba menambahkan dengan 20 poin. Tapi Kemba Walker defense-nya menurut gue tadi hari ini juga agak kurang bagus ya. Dia dibully abis-abisan sih tadi sama pemain Miami Heat menurut gue. Marcus Smart. Nah ini orang yang bikin ribut nih setelah game kedua. Tapi di game kali ini dia bermain hancur-hancuran. Dimana dia hanya 1 dari 8 3 point shotnya. Lalu 4 kali TO dan juga dia foul out. So ini sekarang Boston Celtics harus bisa menang 3 kali secara beruntun. Bila mereka ingin masuk ke NBA Finals. Tapi kayaknya udah berat ya. Mereka mau nelfon Denver Nuggets. Mungkin bentar lagi untuk nanya resepinya apa nih. Biar bisa comeback dari ketinggalan 1-3. Tapi kalau gue lihat dari permainannya Boston Celtics sekarang ini. Mereka gak deserve banget sih untuk masuk ke NBA Finals. Menurut gue yang lebih deserving untuk masuk ke NBA Finals. Dengan permainan yang disiplin, konsisten. Dan juga teamwork yang bagus adalah Miami Heat. Jadi kita lihat aja nanti di game kelima. Apakah Miami Heat bisa menutup series ini atau tidak. So kemarin prediksi gue salah. Karena gue mau nyilih Boston Celtics untuk bisa menyamakan series ini. Tapi gue hari ini ingin share beberapa prediksi. Ataupun betting dari beberapa orang yang gue lihat online. Ini ada 1 orang bet sekitar 250 ribu dolar. Untuk market smart mencetak at least 13 poin. Ini market smart selesai hanya dengan 10 poin. Ini sakit hati sekali. Kalau 3 poinnya 1 aja ada yang masuk. At least udah balik modal. 250 ribu dolarnya balik gitu. Tapi dia harus kehilangin 250 ribu dolar. Karena market smart hari ini nembaknya kacau. Ambur aduh. Sedangkan ada 1 orang lagi yang membuat taruhan yang luar biasa. Ini harus diacungi jempol. Harus disalutin banget. Karena dia membuat bet untuk Tyler Hero menjadi top scorer di pertandingan ini. Dia taruhnya 50 dolar. Dan itu dikali 40. Jadi dia baliknya 2 ribu dolar. Karena memasang Tyler Hero ini luar biasa sekali menurut gue. So besok game keempat untuk Los Angeles Lakers melawan Denver Nuggets. Kemarin Nuggets diselamatkan sama Jamal Murray. Dengan 2 3 point shotnya. Dan juga asisnya kepada Paul Millsap. Paul Millsap pun menurut gue kemarin berhasil shut down Anthony Davis. Sebagai primary defender Anthony Davis. Jadi gue besok expect juga Paul Millsap akan banyak menjaga Anthony Davis. Walaupun Anthony Davis besok gue yakin gak akan 2 rebound saja lagi. Pasti dia akan lebih dari 2 rebound. It's gonna be a tight one. Karena menurut gue sekarang kepercayaan dirinya. Dan Bernagis kayaknya udah mulai naik lagi. Maka udah mulai percaya diri. Jamal Murray kita bisa lihat bagaimana. Dengan 2 tembakan 3 point yang sangat sulit. Banyak mungkin fans NG yang pengen Nuggets ketinggalan 1-3. Agar mereka got that. Seperti di 2 series sebelumnya gitu. Mereka pengen Nuggets berhasil comeback lagi 4-3. Tapi menurut gue besoknya Nuggets akan menang. Jadi akan menjadi 2-2 serinya. Karena kalau dilihat ini dari komen-komen yang ada di Youtube gue banyak juga orang yang mengharapkan agar Denver Nuggets bisa ketemu Miami Heat di NBA Finals. Itu akan menjadi hal yang unik banget. Dua-duanya gak expected untuk masuk ke NBA Finals. But we never know. Kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutan dari 2 series ini. Oke. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Berita lokal hanya akan gue kasih highlights dari pertandingan sparringnya. Tim Nasional Indonesia kemarin ini berhasil mengalahkan Satria Muda. Dengan skor 71-59 seperti biasa. Membilang terima kasih kepada Raul. Yang sudah sangat rajin untuk melakukan rekam. Sudah merekam lewat instastory-nya. So without further ado. Kita langsung saja melihat hal-hal dari pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Satria Muda Pertamina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!